Berikut update hasil pertandingan, kelas men dan top skor sementara Liga Bola Fuli Putri Korea Selatan hingga tanggal 25 Februari 2024. GS Caltech berhasil meraih kemenangan setelah mengalahkan IBK Altos dengan skor 3-0, 25-23, 25-19, 25-22. Giselle Silva tampil sebagai pencetak poin terbanyak di laga ini dengan mencetak 28 poin, 27 dari attack dan 1 dari block. Kang Sohwi mencetak 12 poin dari attack. Sementara pemain IBK Altos, Britani Abercolombie mencetak 20 poin, 19 poin dari attack dan 1 dari block. Berikut top skor sementara Liga Bola Fuli Putri Korea Selatan Di posisi 1 Giselle Silva, klub GS Caltech, posisi opposite 905 poin. Di posisi 2, Britani Abercolombie, klub IBK Altos, posisi opposite 830 poin. Di posisi 3, Vanja Bukilic, klub Express Y, posisi opposite 814 poin. Di posisi 4, MoMA Basoko, klub Hyundai Hillstate, posisi opposite 705 poin. Di posisi 5, Yasmin Bedargani, klub Pepper Saving Bank, posisi opposite 680 poin. Di posisi 6, Kim Yonkung, klub Pink Spider, posisi outside hitter 672 poin. Di posisi 7, Megawati Hangstri Pertiwi, klub Red Spark, posisi opposite 660 poin. Di posisi 8, Giovanna Milana, klub Red Spark, posisi outside hitter 601 poin. Di posisi 9, Yelena Mladenovic, klub ex-Pink Spider, posisi opposite 501 poin. Di posisi 10, Yang Yojin, klub Hyundai Hillstate, posisi middle blocker, 460 poin. Berikut, kelasemen sementara Liga Pulau Fuliputri Korea Selatan musim 2023-2024. Hyundai Hillstate di puncak kelasemen dengan 69 poin. Pink Spider di posisi 2 dengan 67 poin. Red Spark di posisi 3 dengan 53 poin. GS Caltech di posisi 4 dengan 48 poin. IBK Altos di posisi 5 dengan 44 poin. Express Y di posisi 6 dengan 33 poin. Pepper Saving Bank di posisi 7 dengan 10 poin. Berikut, jadwal pertandingan selanjutnya. Express Y versus Red Spark pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Hyundai Hillstate akan menghadapi GS Caltech pada tanggal 28 Februari 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Terima kasih.